Warga Kelurahan Tes Kecamatan Lebung Selatan Warga Kelurahan Tes Kecamatan Lebung Selatan, tepatnya di dekat jembatan aliran air pauh, dikejutkan dengan adanya dugaan pembuangan bayi. Hal ini ketika warga sekitar melihat adanya bercak darah yang tidak lazim di salah satu terpal penjemur kopi milik rakyat di samping aliran sungai. Data terhimpun, kejadian dugaan adanya pembuangan bayi diberawal sekitar pukul 6.30. Warga mendengar adanya gonggongan anjing milik salah seorang warga yang bernama Nenny 35 tahun. Mendengar hal tersebut, suami saksi yang pada saat itu berada di kawasan sungai langsung menuju ke rumah yang berada tepat setelah jembatan dari arah Muawra Aman untuk menanyakan kenapa anjing menggonggong. Namun, Nenny tidak mengetahui kenapa anjing menggonggong. Setelah pihaknya melihat kondisi sekitar menggunakan alat penerangan senter, saksi Nenny bersama suami melihat adanya bercak darah yang cukup banyak mulai dari pinggir jalan, terpal penjemur kopi yang paling banyak terdapat bercak darah hingga ke pinggir aliran sungai. Dikatakan Nenny, warga yang pertama kali mengetahui adanya bercak darah, dirinya bersama suami dan warga sekitar langsung menelusuri mulai dari pinggir jalan hingga ke pinggir sungai, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Kenapa anjing menggonggonggong, tidak tahu. Ditarpal itu banyak darah. Pas orang di situ ke dewok, pas dewok ke situ kan, darahnya masih baru. Jadi dikejar ke belakang itu, karena sungai itu, cuma darahnya juga keciciran, orangnya tidak jauh. Berarti kalau mobil atau apa yang dicurigai, aduh tidak mungkin sempat dicurigai? Mungkin sih aduh, cuma kami tidak tahu mobilnya siapa, orangnya siapa. Kita memang sering juga orang bengti juga di sini. Malah orang sering tidur di sini kan, misalnya mobil-mobil bisa. Misalnya apa di sini. Tentunya tali pusat yang temukan. Ya, ada tali pusat. Kami tidak tahu apa. Entah tali pusat, mentah apa, botoran apa, kami tidak tahu. Yang ditemukan ke polisi aduh, dikantung. Mendapatkan temuan tersebut, warga langsung menghubungi Polsek Lebung Selatan. Ke Polsek Lebung Selatan, IPTU Elnaibaho melalui kanit reskrim, IPDA Tulis Wibowo mengatakan bahwa mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung turun ke tempat kejadian perkara dan memang menemukan banyaknya bercak darah. Karena menurut warga dugaan pembuangan bayi, akhirnya pihaknya langsung menelusuri aliran air, namun tidak juga menemukan bayi yang dibuang. Bahkan, jika memang ada pembuangan bayi, kemungkinan besar bayi akan tersangkut di pohon bambu yang telah robo dan menghalangi aliran air. Semua sampah baik itu karung, kantong plastik yang tersangkut di bambu diperiksa, dan memang pihaknya menemukan yang diduga hari-hari manusia dan langsung diperiksa di RS Udelebong. Namun, dari hasil pemeriksaan, baik darah dan organ tidak identik dengan manusia. Terus dari keterangan saksi yang ada di PKP waktu itu. Jadi, kan pertama yang dicurigai masalah mobil itu. Mobil ini, tidak tanya mobil ke parkir. Jadi, tengah jembatan, kiri kan, arah ke pasar. Jadi, dari bercak darah dengan mobil itu jauh. Bukan arah dari mobil, dari skitermbus tidak ada bercak darah. Terus dari saksi itu kan sempat ngecek mobil itu. Tuh, tanya nih, dia tanya, kok gawir gitu. Sama sopir yang dibuka, terus lewat sebelah diri dibuka sama penumpang yang belakang. Yang di tengah kan, dua orang. Jadi, satu sopir yang belakangnya cuma satu perempuan. Dulu, saling makan. Di senter, tidak ada ditemukan percaya-percaya. Yang diersin. Bersin tempat di jatah-jatah keluarga. Jadi, intinya, tidak ada kaitannya dengan mobil, intinya gitu. Eric Foniker Doris, Lebong, melaporkan.